Pembagian BST Pembagian BST Kementerian Sosial, Kemensos, di Aula Kantor Desa Pusaka Rakyat berjalan aman dan lancar, dengan pengamanan dari anggota TNI dan Polri, dan tim gugus tugas pusaka rakyat. Para warga tetap mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker. Rabu 26 Agustus 2020 Pembagian BST Untuk dipergunakan apa buluang itu? Tuan, warga, semalurah, milah yang berkasih, pusaka rakyat. Atas dana ini saya bisa bergunakan. Kades Pusaka Rakyat Haji Abdul Wahid Menjelaskan Penyaluran BST sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Program BST merupakan bentuk kelanjutan komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat tidak mampu pada masa pandemi, setiap keluarga penerima manfaat, KPM, berhak mendapatkan bantuan sosial tunai BST senilai Rp 300.000. Dan saat ini warga desa pusaka rakyat mendapatkan BST Rp 600.002 tahap. Dengan total penerima 505 KK 2 tahap keempat dan lima. Jelasnya. Dari Tarumajaya. Cecep. Redaksi Bekasi TV. Mengabarkan.